Intro Butuh waktu selama 3 pekan, polisi Polsek Indrapura berhasil meringkus 2 dari 3 komplotan pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap musinem wanita berusia 78 tahun warga desa Simodong, Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara Kapolres Batubara AKBP Ihwan Lubis mengatakan 1 dari 2 tersangka yang berhasil diringkus merupakan otak pelaku yakni Sahar alias Jiweng tersangka merupakan tetangga korban tersangka terpaksa dilumpukan dengan timah panas oleh polisi karena mencoba melawan saat diringkus di tempat persembunyiannya sementara 1 orang tersangka lainnya yang berhasil diringkus bernama Saharil alias Alil berperan sebagai penjual emas hasil kejahatan tersebut dengan diberi upah 1.500.000 rupiah sedangkan 1 tersangka lainnya Ruslan yang berperan menjemput tersangka utama usai melakukan pencurian masih DPO selain mengamankan kedua pelaku, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti diantaranya, sebilah kampak yang digunakan pelaku untuk mengancam korban 1 unit sepeda motor, telepon genggam, dan sejumlah uang tunai curas dengan ancaman kekerasan yang tersangka Giweng, Saharil, dan Ruslan DPO yang mana Giweng ini bekerja, bekerja ke ladang karena sambil bekerja bawa kampak ini cuma dilihat ada di rumah korban dianggapnya kosong, dia masuk ke rumah kemudian dari belakang mengambil uang 25 juta rupiah dan perhiasan 2 kalung pasang nganting-nganting tapi ketahuan juga sama pemilik rumah tapi diancam pakai kampak tidak dilukai ya hanya diancam pakai ini diarahkan pakai kampak sehingga korban tidak berani melawan dan satu lagi masih dalam DPO perannya menjemput si tersangka Suharadi alias Giweng dari PKP ya kemudian ini bisa diungkap 3 minggu ya 3 minggu bisa diungkap Sekindakurah terima kasih ini atas kerja kerasnya Dari Batu Bahara, Sumatera Utara tim Liputan Tri Brata TV Salam Tri Brata Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih